Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Olen kesemua apa kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Yang sudah mau mengklik video ini Dan mau menontonnya sampai habis ya teman-teman Mohon dukungannya Dengan cara like, komen, dan subscribe ya Agar saya lebih semangat lagi Untuk membuat videonya Dan tidak lupa juga Saya ingin menyapa kepada teman-teman Yang baru saja bergabung dengan channel Vlog Bunda Astrid Terima kasih ya Selamat datang di Vlog Bunda Astrid ya teman-teman Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman Yang sudah mau mendukung channel Vlog Bunda Astrid ya Sampai detik ini ya Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman Semua di sini Amin Baiklah teman-teman Di video kali ini Saya ingin meng-share kegiatan saya Ketika memasak ya teman-teman Di awali di pagi hari ini Dengan langsung ke dapur ya Memasak Untuk sarapan Lebih tepatnya lagi Bukan memasak Dari awal ya Tapi ini hanya menghangatkan Makanan Sisa semalam ya teman-teman Yang masih banyak Karena sehabis Acara Syukuran Acara Mendak tahunan gitu ya Pengajian Jadi Saya kemarin tidak masak Jadi dibekalin Sama orang tua saya Untuk pulang gitu ya Nasi dan ikannya Dan ini masih Ada sisa ya Semalam Jadi saya angetin Untuk sarapan Pagi ini Karena ada ikan emas Ada yang ayam Gitu ya Masih ada Nah ini saya Baru saja selesai Menghangatkan Ikan goreng emasnya ya Tadinya ini Ikan emasnya ini Di balado ya Terus saya goreng Jadi makanya Agak berwarna hitam Begitu ya Bukan karena Gosong pekat ya Bukan Tapi karena Ada bumbunya gitu Biasanya kan Kalau habis Di balado Atau dikasih bumbu Ikannya itu ya Terus kalau digoreng Itu berwarnanya Lebih Pekat gitu ya Hitamnya Tapi tidak berasa pahit Gitu Karena pengaruh bumbu Mungkin ya Selain menghangatkan Ikan emas juga Masih ada Mie ya Mie goreng Dan Itu Tumis Kentang ya Balado kentang Dan tambahannya Saya membuat Telur dadar ya Telur dadar itu Kalau dipadukan Dengan nasi hangat Itu rasanya Luar biasa ya Enak banget ya Saya bilang Seperti itu Ya karena Saya suka ya Suka memakan Telur dadar Dengan nasi hangat Dan di video ini Saya baru saja Selesai menghangatkan Mie gorengnya ya Teman-teman Dilanjut Dengan Menghangatkan Kentang Tetapi sebelum Dipanaskan Itu saya Cobain dulu ya Takutnya basi Gitu Karena kan Berbumbu Gitu ya Terus dari kemarin Ternyata masih enak Jadi lolos ya Jadi bisa lah ya Untuk dimasak Pagi ini Cucian piring saya Sudah bersih ya Teman-teman Jadi tadi itu Saya langsung Cuci piring dulu Sebelum memulai Aktivitas yang lain Setelah mencuci piring Lanjut saya Memasak ya Karena Ini sekitar Pukul jam 8 pagi Biasanya Anak saya Yang besar itu Sudah mulai Keroncongan perutnya ya Jadi tanpa Kita bicara pun Akhirnya kita Masak Masak Karena kebetulan ya Anak-anak saya itu Kurang suka Sarapan dengan Nasi uduk Gitu ya Lontong sayur Agak kurang mereka ya Kalau uduk sih Memang gak Kurang suka gitu Kalau di keluarga saya Yang suka nasi uduk Itu saya ya Hanya saya saja Yang lainnya Tidak suka Hanya suka Nasi putih Nasi putih Yang tidak diberi Bumbu apapun Gitu ya Kan kalau nasi uduk Kan meskipun putih Tapi ada aroma Daun sereh Daun salam Gitu ya Ada santannya Jadi anak-anak saya itu Kurang suka Kalau makan Nasi uduk Makanya jarang sekali Saya untuk membeli Sarapan pagi Paling Buat saya ya Kalau lagi pengen Gitu Karena ini kayak Libur sekolah Jadi Saya tidak bisa Beli sarapan Yang macam-macam Gitu ya Karena disini itu Banyak banget ya Sarapannya Ada nasi uduk Ada Bubur Gitu Ada lontong sayur Dan masih banyak lagi ya Mungkin ada yang sama juga ya Gak suka nasi uduk ya Entah karena apa ya Mungkin enak ya Tapi berbeda-beda selera ya Teman-teman Kalau saya emang suka banget Mungkin disini juga sama ya Teman-teman Ada juga yang gak suka Nasi uduk Gitu ya Gak apa-apa ya Gimana selera aja Jadi sambil Menghangatkan Masakan ya Disambil ini ya Disambil Beresin Cucian piring Yang Bekas dicuci Kemarin Semalam gitu ya Belum dirapihkan Bukan semalam sih Sebenarnya Tadi ya Ini kan Tuh Wasnaplenya udah kosong Jadi tadi pagi Sudah cuci piring Tapi belum Dirapihkan Gitu ya Nah ini Kita tuangkan Ini namanya Balado kentang ya Untuk temannya Nasi berkat Selain dapat ikan Dapat ayam Dapat telur Juga dapat kentang Dan mie goreng Mohon maaf ya Itu ada penggorengan Menempel di dinding Seperti itu Lagi saya gantung Karena selesai Dicuci ya Jadi airnya Biar tiris dulu Saya gantung disitu Gitu Gak saya masukin Ke bak tadi Karena Lagi diberesin Ke bak Ke lemari piringnya Gitu ya Teman-teman Ngomong-ngomong Disini ada suka Adakah yang suka juga Dengan dapur warna biru Oke Berarti kita sama ya Teman-teman Saya juga Ini serba biru ya Dapurnya Sebenarnya sih Gimana ya Sama warna biru itu Sebenarnya saya Biasa saja ya Sama warna biru Cuman Entah kenapa Setiap Beli barang Gitu ya Atau warna Gitu Pasti sukanya Warna Biru Gitu Belinya pasti Warna biru Gitu Tapi gak ada rasa Suka Gitu Biasa aja Gitu ya Baju juga Saya gak ada Baju warna biru Seperti ini Malah banyaknya Warna hitam Warna abu Gitu ya Baju saya tuh Alhamdulillah Hari ini Sudah bisa beraktifitas Kembali Di rumah sendiri Di rumah sendiri Bisa membuat Konten video lagi Di rumah Karena acaranya Sudah selesai Kemarin Ada cerita Teman Teman Dulu Saya sukanya Nonton Di channel Ini ya Di channel Camping Camping Hantu Gitu Jadi Camping Misteri Seperti itulah Camping Camping Saya tuh Suka banget Dulu Nontonin Channel Vlog Mereka Gitu ya Yang Tapi Tentunya Yang Bukan settingan Yang terlihat Sama kita Seperti Nyata Gitu Dan tau ya Setelah Sering Menonton Gitu Timbur Rasa berani Sebenernya tuh Rasa berani Gitu Gak takut Gitu ya Tapi Terkadang Suka Merasakan Gitu ya Seperti Ada Gitu loh Nah Semenjak itu Saya gak pernah Lagi nonton Channel Channel Hantu Gitu ya Karena Takut Melihat Beneran Gitu ya Takut Terbawa Suasana Gitu Karena Saya itu Sebenernya Orangnya Penakut Cuman Suka Penasaran Pengen Lihat Gitu ya Pengen Tau Gitu Itu Apa Namanya Channel Channel Horor Gitu Terkadang Saya suka Nonton Lampunya Dimatiin Gitu Jadi Pakai Headset Terus Si HPnya Layarnya Dilebarin Gitu ya Jadi Biar Berasa Nonton Di Bioskop Gitu ya Tapi Setelahnya Suka Merasa Takut Gitu Takut Tapi Penasaran Gitu ya Terkadang Saya Nggak Nonton Cuman Camping Horor Aja ya Saya Nonton Juga Seperti Cerita-cerita Misteri Atau Cerita-cerita Pendakian Gunung Yang Hilang-hilang Gitu Seru 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 Terkadang Nanti Suka Berasa Merinding Sendiri Tapi Sekarang Sudah Enggak Gimana Kalau teman-teman Semua Disini Suka Juga Channel Channel Horor Begitu Camping Horor Itu Luar biasa Para Pemberani Semua Itu Yang Melakukan Camping Horor Seperti Nginep-nginep Di kuburan Gitu Kalau Bagi saya Itu Pemberani Banget Terus Kalau Kita Nonton Kisah-kisah Para Pendaki Kisah Para Pendaki Yang Ada Misteri Kayak Pernah Hilang Di Gunung Terus Pernah Mengalami Kejadian Mistis Pernah Nyasar Di Gunung Gitu Ya Itu Seru Banget Ya Jadi Terbawa Suasana Gitu Ya Meskipun Takut Takut Tapi Pengen Gitu Jadi Tertarik Gitu Ya Pengen Naik Gunung Rasanya Gitu Kayaknya Saya Kalau Masih Lajang Mungkin Sudah Ikut Naik Gunung Ya Mungkin Ya Nyari Teman-teman Yang Suka Naik Gunung Juga Gitu Karena Tertarik Karena Seru Banget Ya Nonton Gitu Terus Ini Apa Namanya Kompak Banget Gitu Kompak Yang Saya Sering Dengar Ya Cerita-cerita Gunung Itu Gunung Lawu Ya Yang Ada Warung Di Ketinggian Gitu Ya Di Gunung Boyem Gitu Ya Sempat Juga Penasaran Ya Pengen Bisa Naik Gunung Kesana Ya Tapi Ngedenger Ceritanya Juga Serem Tapi Pengen Gitu Dulu Saya Juga Pernah Naik Gunung Itu Waktu Kecil Waktu Jaman SMP Mungkin Waktu Jaman SMP Saya Pernah Ke Gunung Karang Tapi Ketempat Tertingginya Yang Di Gunung Karang Yaitu Sumur Tujuh Jadi Disana Ada Salah Satu Keajaiban Dunia Namanya Sumur Tujuh Jadi Sumurnya Ada Tujuh Kecil Kecil Katanya Pada Jaman Dulu Tancapan Tongkat Dari Wali Allah Dulu Katanya Saya Kurang Tahu Benar Atau Enggak Cuma Disana Karena Ketinggian Dingin Sekali Baru Jam 5 Udah Dingin Berkabut Saya Masih Ingat Waktu Jamannya SMP Kelas 3 Mungkin Untungnya Kami Tidak Hilang Disana Untung Bertemu Sama Pendaki Gunung Dari Serang Waktu Itu Jadi Kami Ikut Mereka Dulu Belum Enggeh Padahal Itu Dataran Tinggi Tapi Kita Di Perjalanan Ketemu Sama Nenek Jalannya Itu Udah Bongkok Udah Duduk Jadi Setengah Jongkok Jalannya Jadi Pas Pasan Sama Kami Sama Kami Mau Lewat Nenek Mau Turun Kita Rombongan Saya Mau Naik Kita Aja Yang Baru Naik Sudah Kotor Banget Pakaiannya Si Nenek Itu Masih Bersih Dia Sedangkan Posisi Kami Itu Berada Udah Tinggi Jauh Dari Mana Mana Jauh Dari Perkampungan Kalau Sekarang Dipikirnya Gak Mungkin Mustahillah Nenek Sudah Jalannya Sudah Seperti Itu Dengan Pakaian Masih Bersih Bisa Turun Sedangkan Di Atas Pun Gak Ada Rumah Gitu Cuman Waktu Itu Belum Kepikiran Dikira Nenek Biasa Gitu Cuman Mungkin Itu Salah Satu Penampakan Kali Mungkin Alhamdulillah Nyampe Kita Ke Sumur 7 Dan Di perjalanan Itu Bertemu Sama Para Pendaki Gunung Yang Sudah Sering Naik Gunung Dan Kami Memutuskan Pukul 6 Langsung Turun Ke Bawah Bersama Rombongan Para Pendaki Gunung Juga Yang Dari Serang Itu Dan Menginap Di rumah Warga Di bawah Kaki Gunung Alhamdulillah Selamat Tapi Kalau Sekarang Gak Bakalan Berani Mendaki Gunung Seperti Waktu Itu Maaf Ya Teman Teman Jadi Cerita Cerita Gitu Ya Sambil Memasak Sambil Menonton Kita Cerita Cerita Pengalaman Pengalaman Di Waktu Masih Muda Ya Teman Teman Di Jaman Masih Sekolah Gitu Alhamdulillah Ya Teman Teman Sebentar Lagi Kita Memasuki Tahun Baru Ya Semoga Kita Panjang Umur Ya Bisa Bertemu Sampai Saatnya Tahun Baru Kembali Ya Teman Teman Di Tahun 2024 Semoga Di Tahun 2024 Lebih Baik Lagi Dibanding Dengan 2023 Ya Teman Teman Semoga Yang Punya Cita-cita Yang Belum Tercapai Di Tahun 2023 Bisa Tercapai Di Tahun 2024 Yang Penting Tetap Semangat Dan Pastinya Berdoa Ya Teman Teman Karena Kita Tidak Akan Tahu Doa Yang Mana Yang Akan Dijabah Oleh Allah S.W.T. Dan Kita Pun Tidak Tahu Waktunya Gitu Ya Teman Tetaplah Berdoa Meminta Kepada Allah S.W.T. Semangat Amin Di Pagi Hari Ini Saya Tidak Belanja Ya Teman Teman Jadi Saya Masih Punya Stok Telur Ya Stok Telurnya Masih Banyak Jadi Masak Telur Aja Saya Juga Punya Cita-cita Ya Teman Teman Punya Semacam Kayak Toko Depan Rumah Gitu Ya Kayak Kedai Makanan Gitu Ya Depan Rumah Dulu Saya Bercita-cita Seperti Itu Pengen Buka Kedai Makanan Di Depan Rumah Jadi Kita Menjual Berbagai Masakan Hasil Buatan Kita Gitu Ya Semoga Bisa Terwujud Entah Di Tahun Kapan Ya Semoga Bisa Terwujud Semoga Allah Mengabulkan Doa-doa Saya Ya Teman Teman Banyak Banget Keinginan Saya Itu Jualan Pertama Pengen Punya Kedai Makanan Kedua Pengen Punya Toko Semacam Sopenir Atau Barang-barang Seperti Baju Buku Bahan Kerajinan Seperti Itu Tapi Enggak Pengen Jauh Dari Rumah Pengen Di Rumah Pengen Jualan Di Rumah Biar Enggak Meninggalkan Keluarga Enggak Meninggalkan Anak-anak Tapi Tetap Berkarya Semoga Tersemogakan Teman-teman Yang Masih Mempunyai Cita-cita Seperti Saya Semoga Dikabulkan Juga Sama Allah Tidak Apa-apa Teman-teman Bercita-citalah Setinggi Langit Semoga Cita-cita Kita Semua Tercapai Teman-teman Amin Meskipun Orang Mencibir Atau Menertawakan Cita-cita Kita Biarkanlah Kita Buktikan Kita Ini Gapur Sekalian Biar Biar Lebih Maksimal Saya Pengen Ganti Suasana Dapur Ini Menjadi Warna Pink Atau Ungu Cantik Melihat Dapur Orang Berwarna Ungu Baiklah Teman-teman Sudah Di penghujung Video Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Untuk Yang Masih Menonton Sampai Detik Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Semoga Allah Membalas Semua Kebaikan Teman-teman Disini Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh